Wa'ak wal'itsyanu bi'akmali sholati ala Nabi SAW Begitu juga kita sempurnakan bacaan sholawat kita kepada Nabi Yang termasuk rukun kauli baca sholawat pada Nabi Itu kepada Nabi duang Allahumma salli ala Muhammad Boleh, tapi sempurnanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alinya sunnah Untuk menyempurnakan sholawat kita Tidak termasuk wajib Jadi kalau kita buru-buru sholat Assalamualaikum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Langsung salam desah Tapi yang sempurna Kalau kita memang tidak punya masalah Dalam sholat kita Maka kita sempurnakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala sayyidina Muhammad Kama sholat ta'ala sayyidina Muhammad Boleh, namanya sholat ibrahimiyah Dan sebagainya Itu yang paling sempurna sebenarnya Tapi yang wajib cukup Allahumma salli ala Muhammad Jadi kita bisa bedain Sebab dikatakan Tidak sah orang yang sholat itu Jika dia tidak tahu Mana yang wajib Mana yang sunnah Mana yang rukun Mana yang bukan rukun Di dalam tashahud aja Seperti itu Baca salawat aja Yang rukun Cuman Allahumma salli ala Muhammad Berikutnya Masih termasuk Tashahud akhir Disunatkan Untuk berdoa Di dalam Ketika tashahud akhir itu Yaitu membaca doa Tashahud akhir Kapan dibacanya 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 Tashahud Sebelum salam Termasuk baca salawat tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Orang sayyidina Muhammad Kamasulaitan dan seterusnya Baru baca doa Doa tashahud awal Tashahud akhir Itu ada syaratnya Wala yutawiluhu Ziyadatan ala Qadri tashahudi Wassalati ala Nabi sallallahu ala Ketika membaca Tashahud Baca doa tashahud Akhir Tidak boleh Panjang-panjang Panjangnya itu Tidak melebihi Daripada Bacaan tashahud kita Dari mulai Sampai kita baca salawat Itu jangan melebihi itu Baca salawat Baca doa tashahud itu Wa abdoluhu Yang bacaan paling abdol Yang diajarkan oleh Rasulullah Doa ma'turah jadi Itu Kalau mau dituliskan ada itu Wa minal maghlami Wa ma'zami Allah ma'firli Ma'qaddamtu Wa ma'akhatu Wa ma'ashrat Wa ma'alantu Wa ma'ashratu Wa ma'anta'ala bihiminni Antal muqaddimu Antal mu'akhiru La ilaha ila anta Ya Itu agak panjang dikit Ya Kalau mau dibaca Ada lagi Yang muqallibalkulu Thabitqalbi ala dinik Sebenarnya baca doa apa saja Boleh gitu Cuma kalau kita baca Yang dimaksud Atau doa maksud Itu lebih abdol Yang diajarkan oleh Rasulullah Atau yang diamalkan oleh Rasulullah Ada lagi doa Wa doa Wa doa Alladhi Allamahun Nabi S.A.W Sayyidana Abu Bakr As-Siddiq Doa Tashud Akhir Yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Kepada sahabat beliau Dan sekaligus Murtua beliau Yaitu Sahabat Abu Bakr As-Siddiq Jadi ini khusus Diajarkan pada Sayyidana Abu Bakr Doa Tashud Tentunya juga Buat umatnya Yaitu Wahwa Allahumma inni Zalabtu nafsi Zulman Kathiran Kabiran Wala yakfiru Zunuba Illa Anta Faghfirli Mangfiratan Min indik Warhamni Innaka Antal Ghafurur Rahim Yang mau dibaca Sekalian Semuanya Bagus Asal Jangan Melebihi Bacaan Tahiat kita Dengan Salawatnya Mau dibaca Yang di luar ini Juga boleh Yang kita Ada Keadaan tertentu Kita perlu Doa khusus Kita baca Di dalam Doa Tashud Akhir Kemudian Yusanupis Salam Disunatkan Ketika Mengucapkan Salam Yaitu Yang pertama Ayyab Tadiah Bihi Memulai Mengucapkan Salam Itu Wawajuhu Mustahbil Kiblah Sementara Wajahnya Tetap Masih Menghadap Kiblat Kiblat Masih Begini Assalamualaikum Masih Tetap Lempen Kemudian Wat Taslimat Tershaniah Disunatkan Juga Mengucapkan Salam Kedua Salam Pertama Itu Rukun Rukun Kauli Ucapannya Sampai Dengan Yang Wajib Assalamualaikum Mudah Itu Itu Harus Diucapkan Dengan Cara Yang Benar Yaitu Masih Menghadap Qiblat Kaifiyahnya Assalamualaikum Berarti Sudah Selesai Salat Kita Tapi Disini Kita Disuruh Menyempurnakannya Dengan Yang Sunnah Yaitu Setelah Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullah Itu Itu Sunnah Kalaupun Kita Tidak Nengok Tetap Saja Sah Surat Kemudian Wattaslimat Tuthaniah Mengucapkan Salam Yang Kedua Juga Sunnah Hukumnya Sunnah Yang Pertama Wajib Yang Kedua Sunnah Sunnah Ketika Kita Mengucapkan Salam Baik Yang Pertama Yang Kedua Untuk Nengok Nengok Kiri Dan Nengok Dan Nengok Kana Dan Nengok Kiri Bagaimana Kaifiyahnya Kaifiyahnya Itu Setelah Kita Mengucapkan Sampai Huruf Mim Assalamualaikum Baru Nengok Nengoknya Itu Kira-kira Begini Yang Kalau Orang Belakang Melihat Pipi Kita Jangan Kita Yang Melihat Orang Jadi Jangan Begini Nah Kalau Lihat Begini Belum Sampai Kum Itu Batal Salat Assalamualaikum Batal Salat Kita Tidak Jadi Tidak Jadi Tidak Salat Kita Karena Kalau Kita Sudah Kalau Kita Belum Sampai Mengucapkan Huruf Mimnya Kita Sudah Merubah Qiblat Kita Berarti Sudah Tidak Menis Syarat Sahnya Salat Sebab Syarat Sahnya Salat Itu Salah Satunya Adalah Harus Menghadap Qiblat Sampai Kapan Sampai Dengan Huruf Mim Tadi Assalamualaikum Masih Gak Tidak Dan Kalau Kita Nengok Setelah Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Jangan Jangan Begini Sebab Yang Disunatkan Biar Pipi Kita Dilihat Oleh Orang Belakang Assalamualaikum Nah Yang Kedua Itu Seluruhnya Sunnah Nah Cara Yang Sempurna Adalah Begitu Kita Mengucapkan Salam Pertama Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Itu Tambahan Disunatkan Ya